Halo Halo sahabat-sahabat Piener sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di siang hari ini? Saya harap teman-teman tetap dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Nah teman-teman ada berita, beberapa berita di grup, termasuk ini di share oleh rekan kita ya, entah dari mana. Ini ada share versi ya. Kalau tidak salah ini pernah saya bahas. P-Coin Symbol P, Stable Value, Desimal 3.14159, Exchange, belum ada ya. Ini teman-teman. Di dalam lingkaran warna biru itu ada nilai 3.14159. Kemudian deskripsinya nilai P-Coin telah ditetapkan oleh P-Corting di bursa setelah mainnya pada 3.14159, pencocokan pesanan-pesanan G-CV. Sepertakuler ya teman-teman. Lalu kemudian, ini berikutnya, P-Corting tidak akan membakar akun apapun. Mereka lah yang membawa mainnya terlampir dan tujuan mainnya terlampir adalah untuk mentransaksikan P Anda dengan barang. Korting mengatakan Anda harus menukar P kami dengan barang. Mengapa akun akan terbakar jika Anda mengirim P sebagai ganti untuk barang? Dan bagaimana Korting mengetahui apakah transaksi tertentu dilakukan dengan Fiat dengan imbalan atau barang? Logika dibalik ide ini menarik karena menghubungkan biaya verifikasi QC dengan harga potensial. P meskipun menyediakan biaya pemeriksaan QC melalui layanan seperti IOT, memberikan perkiraan harga P. Harga ini hanya didasarkan pada biaya QC. Kita lihat dia di X ya, teman-teman. Ini dimana? 5 jam ya. Ini apa yang terbaru ini ya. Polisi mengawal komunitas jaringan P untuk berunjuk rasa kemana-mana. Meniri model semua orang memanggil P di setiap rumah menggalipai di negara kepulauan tersebut. Oh. Jadi ya. Rapat itu tutupnya. Oke ya, teman-teman P. Luar biasa ya, spektakuler ya. Nah, ini sudah mulai bermunculan, sudah mulai pada bermunculan Pestapai ya. Transaksi, teman-teman. Kemudian. Oh iya, tadi saya lupa ya, teman-teman, untuk lihat kolom komentar. Oh, ini 2 jam ya. Rupanya ini ramai. Persiapan ladies ya. Pasti cair. Pasti cair. Clear, open market segera hadir. Biarkan penyinyi, cengah-cengih, bang dema. Kita akan jadi miliarder. Hidup, Pak Sekjen Piender. Sejati, horas, laiku. Medan hadir. Terima kasih, Bang Arman-Arman dari Medan. Kemudian, Bang Suparno Jetli. Salam peti, salam pinetok. Sukses, goncang dunia, nyata. Amin. Salam pinetok dari Indonesia. Terima kasih, Bang Suparno Jetli. Bang, hidung-hidung. Pak Sekjen sekarang, pertanyaan yang relevan adalah, ayo kita open market. bukan kapan open market. Salam peti, Pak Sekjen. Yes. Sabar dikit, ya, Bang. Kapan sih open market-nya, Bang? Lagi sekarang, ya. Sekarang lagi ini, ya, teman-teman. Sekarang lagi ini, ya, teman-teman. meramaikan Pestapai, ya. Sekarang lagi meramaikan Pestapai. Teman-teman kita di X, ya. Kita tunggu saja. informasinya, ya, kita tunggu. Kita harap, dalam waktu dekat, ya, bisa open market, teman-teman, ya. Saya rasa itu informasinya di siang hari ini. Tetap semangat, ya. Bang Dema masih ada yang harus dikerjakan, makanya agak tegang, ya. Kita maaf, teman-teman semuanya. Sukses untuk rekan-rekan Pioner. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita tunggu semakin dekat, ya. Hari kebahagiaan. Hari kemenangan bagi kita, para Pioner. Oke, saya rasa itu, teman-teman. Tadi judulnya ini... GCV, ya. Masalah di situ tadi, ya, teman-teman. Jadi, ini jadi judulnya. Nilai ditentukan oleh Pioner. Tetap semangat saja. Tidak ada salahnya dan tidak ada lebihnya kita menantikan. Hari bersejarah, bukan hanya bersejarah, tetapi Kortin mengkonfirmasi bahwa akan bersejarah. dia tahu apa yang dia lakukan. teman-teman. Oke. Saya rasa cukup, ya. Selamat beraktifitas para Pioner. Bang Temer lagi mencoba menge-export untuk persiapan informasi-informasi selanjutnya di X khususnya, teman-teman. Selamat siang, semuanya. di mana-mana, ya. Ramai, ya. Ramai, ya, memang. Barter. Kita tunggu juga barter. Perkembangan barter. Barter termasuk di negara kita. Salam sukses, tetap semangat. Marai, ya. Terima kasih.